Baik, terima kasih. Jadi yang kenapa kita fokus pada phantom billing gitu, jadi kalau yang kita temukan, yang BPJS temukan lantas kita full bucket ke lapangan, itu memang dari yang punya rumah sakit juga udah mengarang tuh ceritanya. Jadi pokoknya rumit banget deh ceritanya gitu, milih penyakitnya juga udah pas gitu, terapinya pas, udah gitu, katakanlah ini harus di USG, kan dia harus milih penyakit yang pas tuh kan. Nah itu benar-benar bagus banget. Jadi dia dengan keluarganya dokter juga gitu. Jadi dokter-dokter itu diagnosanya udah mendukung semualah buat klaimnya gitu. Jadi di prosesnya ini gitu ya, mungkin di kronologi klaim fiktifnya bisa ditampilkan gitu, gimana caranya dia bisa bikin klaim fiktif. Yang pertama dia harus ngumpulin dokumen pasien kan, KTP, nah dia bikin bakti sosial nih. Gitu kan, kumpul lah KTP orang gitu kan, nomor BPJSnya. Nah berdasar inilah di engineer semua seakan-akan dia sakitnya A, nanti perlu penanganan ini, ada dokter, tanda tangan, oke semua gitu. Jadi klaim fiktif ini gak mungkin satu orang. Dan gak mungkin dokter aja sendiri gitu, ya gak bisa juga. Dia bilang saya suruh USG, oh sakitnya gak ada perlu USG, kan gak nyambung. Kalau dia bener-bener nyambung semua nih. Gitu, udah rapi gitu di, yang ini deh coba deh, yang kronologi klaim fiktif deh. Gue bukan dokter, saya kalau cerita itu lo gak percaya lagi. Iya lah, tau diri juga. Ini dia gini nih, ini dia yang slide ini nih. Ya. Ada ya udah ya? Kayaknya mukanya gue mulu nih, mukanya ini terus nih. Terangin klaim fiktif deh, mukanya buami lagi gitu. Jadi yang kita temukan nih, klaim fiktif yang kita verifikasi, kita pull bucket ke lapangan gitu. Yang pertama, dia mengumpulkan dokumen pasien. Ada KTP, KK, kartu BPJS. Melalui bakti sosial kerjasama dengan kepala desa. Udah canggih kan, jadi emang niatnya udah mengumpulin KTP dan kartu BPJS. Gitu ya, udah niatnya. Jadi gue, dia mengeluarkan surat eligible peserta, ada dokternya segala macem, yang sebenarnya udah gak kerja lagi di rumah sakit, tapi dia tanda tangan aja, oke gitu. Jadi makanya ini komplotan beneran gitu ya. Jadi gitu, nah ini yang paling susah nih, membuat menandatangani rekam medis, resum medis, catatan pengalaman pasien, pemeriksaan penunjang, itu lengkap semua tuh. Jadi ada dokter, ada rekam medis, semua tuh ada semua. Barulah dia nyampein klaim. Jadi dibilang nih yang terakhir nih, kenapa bobol? Ya gimana kalau didesain gitu, orangnya kan gak tau juga bahwa nama dia dipakai ngeklaim ke BPJS gitu kan. Makanya berlapis-lapis dibikin, pas pada audit atas klaim, itu step keempat ya bu ya. Barulah ketahuan setelah ia ke lapangan, dilihat ini orang ada apa enggak. Begitu ditanya, gak ada di orang gitu. Ini sekaligus menjawab yang BPJS JKN Mobile ya, itu baru-baru tuh ada. Jadi waktu itu, saya fisioterapinya dua kali, lantas diklaim sepuluh kali, mana saya tahu. Kalau sekarang ya bisa ketahuan, sekarang lihat HP. Kalaupun ketahuan juga, enggak juga semua orang. Artinya kalau udah sembuh, udah alhamdulillah dia udah gak lihat, ngeklaim apa kan dia, terserah lah gitu. Pokoknya saya sembuh, kan gitu ya. Jadi ini sekali lagi kita bilang perbaikannya udah dilakukan, termasuk ada Mobile JKN antara lain meng-cross itu. Jangan namanya diklaim, taunya dia gak ngapa-ngapain gitu. Jadi dia buru-buru teriak dong, saya gak sakit pak, kenapa diklaim di sana, kan ada NIK-nya segala macem gitu ya. Jadi kalau dia bilang kenapa klaim fiktif ini jadi concern kita, karena gak mungkin satu orang yang ngejalanin. Gak mungkin dokter saja yang ngejalanin, gak mungkin. Yang kita temukan ini saat pemilik-pemiliknya, saat dirutnya, yang dua rumah sakit yang agak kecil ini, dirutnya di sini sukses meng-claim fiktif dipindahkan ke sini lagi. Lu hebat berarti bisa meng-claim fiktif. Pindahin ke sini, bikin duit lagi di sini. Kira-kira gitu. Nah kalau dibilang pakai permain case, iya udah di permain case. Kalau ketahuan, ganti. Lah kalau enggak, alhamdulillah dia. Makanya 6 bulan nih kita kasih nih. Kita kasih nih yang klaim-klaim fiktif gitu kan. Tolong nih gitu kan. Udah kesadaran sendiri aja mengkoreksi. Daripada nanti, ini AAK-nya kan selama ini lakukan BPJS. Daripada nanti udah anak buahnya Busari, se-Indonesia turun BPJS, turun semua. Lebih meriah. Ini segini aja ramah aja dia. Nanti kalau udah ngaudit, sangarik keluar. Jadi kita bilang, ini swasta. Tapi kita yakin di RSUD, rumah sakit vertikal gitu, enggak tertutup kemungkinan dilakukan hal yang sama. Dengan segala alasan. Tapi bilang kalau dua ini kita enggak bisa maafin sekarang. Pindahin ke pidana. Ya ini yang bilang, ini gimana soal PN apa enggak PN. Makanya kita bilang, pokoknya pindah dulu ke penindakan. Nanti dikoordinasikan sama KPK. Jadi ya, jadi itu yang kita coba. Supaya, sekali lagi, supaya ada efek jerak. Yang niat gitu, berhenti. Yang udah pernah, 6 bulan gak ada kesempatan. Gak punya duit, cicil. Gitu bu ya. Kalau enggak juga, ya monggo. Hidup dia yang milih. Kan gitu ya. Kalau mau ketangkep, udah gitu dia pindahin ke sana. Dari Bu Ami, dicabut izin prakteknya. Dari BPJS, berhenti kerjasamanya. Gitu kan. Jadi rasanya udah waktunya dong. Lah di Amerika 3-10 persen, masa kita gak nyampe? Gitu kan. Jadi kita yakin nih sebenernya di bawah karpet nih banyak. Kita yakin. Kalau dibilang esimasinya berapa, kita bukan dukun. Gak tahu juga berapa. Tapi harusnya, kalau model klaim fiktif yang dua ini udah berani dilakukan gitu. Dan udah beberapa tahun. Kita yakin nih berarti ada yang udah sering bikin begini. Dan sukses terus. Ya iyalah ketangkep baru bayar, biasanya juga nyoba. Gitu kan ketangkep bayar. Sampai ini sekarang BPJS kan uangnya gak kayak dulu defisit. Kalau dulu defisit, mungkin dia juga mikir. Ngapain juga diklaim dan untuk keluar duitnya. Kalau sekarang kan udah oke banget ya Pak Undi ya. Gitu. Jadi kita bilang ke depan kita perbaiki aspek pencegahannya lewat ya ini penanganan fraudnya. Udah gitu pertanyaan apa lagi ya? Artinya deliknya sudah jelas begitu Pak ya? Ya kita bilang kerugian agaranya udah ada. Hanya siapa yang... Nah kalau pencairan lama tidak sesuai dengan harga itu gak jadi alasan men. Gak jadi alasan gitu. Kayaknya sekarang kalau memenuhi syarat semua ya dibayar gitu kan. Orang BPJS sekarang gak defisit kayak dulu lagi kan. Jadi sekali lagi yang di belakang itu gak boleh jadi alasan. Kalau dia bilang fee dokternya kecil, tarifnya kecil gitu gak ada. Dia tanda tangan kerjasama ya kerjasama. Harus saling menguntungkan. Tapi kalau gara-gara itu dia bikin klaim fiktif sama medical claim yang dimarkup gak bisa. Bukan alasan yang bisa dibenarkan. Jadi RSUD itu walaupun dibawa Pemda nanti kita lewat Korsup kita juga akan komunikasikan. Sama rumah sakit vertikal di bawah Kemenkes plus rumah sakit swasta gitu. Pokoknya semua yang ada kerjasama dengan BPJS sekarang kita ingatkan. Jangan klaim fiktif, jangan medical manipulasi klaim. Kita pikir itu dari saya. Baik, terima kasih Pak Bala. Mungkin Bu Ami bisa menjelaskan.